Seorang pria berusia 61 tahun kehilangan testis atau buah zekara setelah menjalani operasi prostat di sebuah rumah sakit di Pasuruan, Jawa Timur. Pria tersebut tidak terima dan menuduh. Tim medis rumah sakit diduga menjalankan operasi tanpa prosedur dan merugikan hidupnya. SB, seorang pria yang tinggal di Desa Tambakan, Kabupaten Pasuruan, tengah bertemu dengan salah satu anggota kuasa hukum di rumahnya. Mereka tengah membicarakan langkah berikutnya, usia melakukan pertemuan dengan pihak rumah sakit. Pertemuan untuk mengklarifikasi kasus hilangnya testis atau buah zakar milik SB saat operasi. Pria 61 tahun itu tak terima setelah pihak rumah sakit dibangil mengangkat dua buah zakar atau testisnya saat operasi prostat yang dilakukan tahun 2022 lalu. Akibat kehilangan testis, SB mengalami impotensi. Kehidupan rumah tangga yang baru tiga bulan dibinanya menjadi tak harmonis. SB telah menikah lagi usai kematian istri pertamanya delapan bulan lalu. Pria tersebut tak mampu memberikan nafkah batin kepada istri barunya. Saya operasi ke Banten akhir satu minggu, saya pulang ke Banten karena istri saya meninggal di sini. Pulang ke Banten saya mandi di Musola. Pas saya pegang ini, loh kok ada benang ini? Saya ngambil gaca, saya guntingi, ternyata jahitan. Saya pegang, loh pelisiran saya kok nggak ada? Kok bagaimana ini operasi ini? Kok nggak memberitahu saya? Yang bertanggung jawab siapa? Sebelumnya, pasien bersama kuasa hukum telah mendatangi manajemen rumah sakit untuk meminta klarifikasi. Kalau memang dari sana ada tanda tangan, ya bukti kita cek dulu apa benar tanda tangannya beliau atau tidak. Karena menurut hukum, undang-undang yang mengaturnya tentang masalah organ, apabila organ diambil seseorang atau dilakukan medis, harus perizinan yang bersangkutan, bukan keluarganya. Kecuali meninggal, baru keluarganya yang bertanggung jawab. Sementara itu, melalui wakil direkturnya, manajemen rumah sakit membenarkan telah mengangkat testis pasien karena terdiagnosis mengalami kanker prostat. Tanggal 31 Mei memang kontrol lagi, memang positif ya, kita periksa semuanya memang ada positif kanker prostat. Sehingga untuk tindakan penyelamatan nyawanya, ya, lalu tanggal 2 Juni, 2022, tapi mungkin setelah 2 tahun yang lalu. Dengan itu jenuh indikasi medis penyelamatan nyawanya, pilihannya adalah dengan dilakukan pengambilan buah jakar atau testis, atau namanya orkidektonia. Tujuannya untuk supaya mengangkat kursor tadi tidak akan berat. Soalnya kalau berat, bisa menyebar di sekitar kanku kencing, juga bisa menyebar ke otak, ke tulang, dan sebagainya. Sehingga itu akan sampai ke sana, akan mengancam nyawanya. Hingga kini, SB masih menunggu langkah selanjutnya dari tim kuasa hukum, sambil menunggu klarifikasi rekam medis dari pihak rumah sakit. Dandi Arigafur, melaporkan dari Pak Suruan, Jawa Timur.